sebelum menonton video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe subscribe kaira subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku nah di video kali ini selama satu tahun aku op dulu di youtube dan sekarang aku udah menikah dan udah punya anak juga alhamdulillah di video kali ini aku mau membahas tentang pengalaman pribadi aku selama aku hamil anak perempuan nah apa aja sih ciri-cirinya hamil anak perempuan itu disini aku mau share ke teman-teman semuanya ke ibu-ibu semuanya pengalaman pribadi aku selama hamil anak perempuan yang pertama ini aku udah catet ya takutnya aku lupa yang pertama itu dari wajah selama aku hamil anak perempuan wajah aku itu bersih gak ada jerawatannya paling jerawatan itu pas waktu bulan pertama sama bulan kedua itu juga sedikit sedikit banget nah setelah itu aku gak jerawatan sama sekali senjata aku ya gak jerawatan sama sekali sampai sekarang bersih sebelumnya sebelum aku hamil malah aku suka jerawatan kayak jerawatan bulanan gitu kalau mau hair tapi sekarang gak terus yang kedua suka masak nah ini setiap hari atau setiap minggu sekali gak kayaknya hampir setiap hari sih aku itu suka banget masak masakan yang belum pernah aku masak sebelumnya seperti eksperimen eksperimen bikin apa gitu nah sebelumnya aku gak gak suka masak yang harus meribatkan diri sendiri ya tapi selama aku hamil kairak aku itu suka masak-masakan yang meribatkan diri sendiri gitu capek tapi pengen gitu ya gimana gitu pengen meskipun aku capek ah bentar aja deh atau ah gak mau ah tapi jadi kepikiran gitu loh jadi ya harus di harus di apa dilaksanain gitu yang ketiga yaitu suka makan makanan manis dan juga minuman manis nah ini kayaknya hampir sebagian besar ibu ibu hamil sering makan-makanan manis atau minuman manis selama hamil anak perempuan ya mungkin anak perempuan juga ada kali ya tapi untuk pengalaman pribadi aku selama hamil anak perempuan itu aku suka makan-makanan manis sama makan minuman yang manis itu wajib banget setiap hari itu aku pasti makan-makanan atau minuman yang manis itu harus ada selalu di kulkas makan atau minuman yang manis yang keempat itu gampang nangis atau gampang baperan nah ini aku dulu cuman tau ya kayak mungkin aku lagi liat video apa gitu terus yang gak terlalu bikin nangis sebenarnya cuman karena waktu itu aku lagi hamil dan mungkin emang moodnya kayak gitu kali ya nah itu aku baperan banget aku dikit-dikit nangis tiktik-dikit nangis bahkan yang gak ada hal apapun gak ada masalah apapun atau gak ada yang bikin aku nangis tapi tiba-tiba aku nangis aja gitu kayak ya sedih aja gitu bawaannya sedih aja gitu terus sering mual aku di trimester petang sering banget mual muntah-muntah sehari itu bisa beberapa kali bahkan aku sampai gak makan ya gak makan nasi gak makan apapun paling air teh manis air putih pun itu harus air aqua aqua botol atau aqua glass kalau air yang lain gak maka aku jadi mual kalau minum air yang lain gak tau kenapa terus yang keenam suka makan sayuran dan buah-buahan nah selama hamil kaira atau hamil anak perempuan aku suka banget makan makanan sayuran dan buah-buahan bahkan kalau makan dagingan itu aku gak sama sekali kecuali pas trismester ketiga itu aku makan daging ayam itu pun daging ayam doang selain itu aku gak makan yang lain sama apa ya aku aku sukanya waktu hanya sayuran makan sayuran sama buah-buahan aja kayak yang lain gitu karena apa ya nyium baunya aja aku udah mual gitu nyium bau makanan nyium bau parfum bau bau lain aku suka mual bahkan bau bahan suami aku aku gak suka dan yang selanjutnya itu aku tuh manja banget sama suami aku sebenarnya kalau deket-deket aku gak suka sama baunya gak tau kenapa tapi sekarang gak biasa aja tapi selama hamil aku gak suka sama bau badan suami aku tapi aku gak mau jauh dari suami aku gimana aku terus yang selanjutnya aku gak suka bukan gak suka ya jarang banget yang namanya dang-dang gak tau kenapa biasanya ya kalau anak cewek orang-orang itu suka dang-dang gue juga suka dang-dang aku tau aku gak aku malah selama hamil cuma sekali si sengaja dang-dang cuma sekali si sengaja dang-dang tapi selanjutnya sebentar ya kan biasanya kalau anak cewek suka dang-dang ibunya suka dang-dang tapi kalau aku sendiri malah dang-dang itu enggak jarang banget aku dang-dang sekali sekali aku dang-dang sengaja dang-dang ingin dang-dang cuma enggak sampai tiap hari itu aku harus berias malah aku itu cuek banget masalah dang-dang kenapilannya selama hamil yang selanjutnya ini udah beberapa yang yang selanjutnya aku jarang mandi gak suka mandi gak tau kenapa dan sekarang kaya pas kalau dimandiin dia tuh gak rewel sama sekali padahal waktu hamil dia itu aku gak suka mandi tapi dia sekarang malah kalau dimandiin itu gak nangis gak nangis sama sekali gimana gitu ya gitu ya jadi itu aja pengalaman aku pengalaman pribadi aku selama hamil anak perempuan semoga berhormat dadah assalamualaikum abone 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 abone